Seorang nenek bersama cucunya yakni Sudiawati, 45 tahun dan Alip 5 tahun, digabarkan tenggelam di sungai Melawi, Kalimantan Barat, saat dalam perjalanan menyusuri sungai menggunakan perahu. Mereka diketahui hendak menoreh karet pada Senin 8 Juni, segera pukul 17 waktu Nisa Bagian Barat. Dilansir oleh kompas.com, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Pontianakalbar, Yobi Haryadi, menduga sampan yang dinaiki kedua korban mengalami kecelakaan di tengah perjalanan. Saat ini tim Search and Rescue atau SARSintang telah berangkat menuju lokasi kejadian dan sedang dalam proses pencarian. Yobi menjelaskan, tim pos SARSintang telah dibekali satu setra berbut atau perahu karet, alat pelindung diri atau APD COVID-19, peralatan navigasi, komunikasi, medis, selam, dan invakuasi. Dugas pelaksanaan operasi pencarian dan penyelampatan ini terdiri dari Posek Pino Selatan, Koramil, Peskesemas Pino, dan dibantu masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!